Intro Ya Pemirsa kembali lagi bersama kami di Inser Pagi Aduh kalau melihat tumbuh kembang seorang anak pastinya menjadi satu kebanggaan untuk ayah dan juga ibunya Apalagi kalau anaknya sedari dini ini sudah berprestasi Pemirsa Ini kita mau bicara mengenai Rafathar nih Pemirsa Buah hati dari Rafi dan juga Gigi Di mana sekarang ini katanya sudah mulai masuk membuat film Jadi sudah shooting-shooting film juga Luar biasa keren banget filmnya kita masih belum tahu judulnya apa dan kapan tayang Rafathar Oh namanya filmnya Rafathar Judulnya Rafathar Nah katanya kemarin ya di kediaman Rafi dan juga Gigi mereka mengadakan syukuran nih Jadi dari potong tumpeng terus juga ada pengajian terus juga memberikan santunan Jadi semuanya ada rasa syukurnya Nah tapi kalau ngomongin soal proses syutingnya katanya Gigi ini semakin cerewet Karena ya wajar cerewet namanya juga ibu khawatir dengan anaknya apalagi Rafathar masih kecil Dan pas lagi syutingnya katanya ini nunggu Rafatharnya bangun baru syuting Oh jadi tetap ya jam tidurnya jangan diganggu Itu paling penting masih kecil loh Ini yang baik gitu ya Tapi syuting oke langsung saja kita tanya kepada orang tuanya Rafi dan juga Gigi Jadi ya sibuk banget ya Tidur dulu Sebagai bentuk rasa syukur atas Rafathar Malik Ahmad Putra sematawayangnya Yang telah mampu mengikuti proses syuting sebuah film terbaru Hari Sabtu kemarin Rafi dan Nagita Slavina istrinya menggelar syukuran di kediaman mereka di Jakarta Hadir dalam acara tersebut sejumlah anak yatim piatu serta orang-orang terdekat mereka Serangkaian acara digelar mulai dari pengajian, pemberian santunan serta pot kumpang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada dari anak-anak yatim piatu, sama kru film, pemain-pemain. Karena hari ini tuh aku selamatan, karena hari Senin udah mulai syuting filmnya Rafathar. Minta selamatan aja supaya, eh jangan-jangan, supaya syutingnya diberikan kelancaran. Supaya ini bisa dikenang sama dia sampai dia udah besar filmnya. Ya Rafathar waktu kecil pernah main film, tapi di tempat sendiri. Kemampuan Rafathar yang sudah bisa mengikuti proses syuting sebuah produksi film, tentu saja membuat Gigi sebagai ibunya merasa bangga. Gigi pun tak menampik bahwa semua itu adalah bagian dari proses tumbuh kembang Rafathar yang semakin pesat. Begitu pula Rafi, sebagai ayah yang tentu sama bangganya dengan Gigi istrinya. Namun sehebat apapun Rafathar karena di usianya yang masih balita sudah bisa mengikuti proses syuting, Rafi tetap akan memprioritaskan pendidikan untuk jagoan kecilnya itu. Ya memang sudah sewajarnya kan, emang umurnya kan lagi aktif-aktifnya. Jadi ya bersyukur lah punya anak yang aktif, senang lah. Kalau dia udah gerian dikit aku juga gak mau. Dia banyak syuting gitu, kita juga pengen anaknya. Rafathar kalau udah sekolah, yaudah dia sekolah mengikuti anak-anak yang lain. Tapi ini niat aku tuh bener karena Rafathar lagi umur segini, buat aku sama Gigi tuh lagi lucu-lucunya banget. Dan ini gak akan terulang lah usia segini. Karena aku pengen abadikan dia menjadi satu karya gitu. Yang dia nanti sampai, kalau dia udah jadi kakek-kakek dia masih bisa. Saat dia nanti disini. Selain syukuran untuk Rafathar, hari itu juga Rafi mengubah gaya rambutnya dengan model terbaru. Ya, sebagai publik figur, Rafi tentu sadar bahwa penampilan yang kekinian adalah modal utamanya untuk tetap eksis. Dan berbicara eksistensi karirnya, Rafi memang sudah menetapkan target. Kapan dirinya akan berhenti menekuni karir di panggung hiburan tanah air. Maksudnya, punya target. Karena kan sekarang gue kerja gila-gila. Gue punya target sampai umur 35 tuh gue mau santai. Mau syuting ya syuting, mau bikin film ya bikin film. Udah bukan prioritasnya, bukan kerja lagi. Sekarang kan umur masih mau 30, masih ada 5 tahun lagi. Aku geber ke bisnis, ke film, ke semuanya gitu. Jadi umur 35 ke atas udah bisa menikmati waktu sama istri, sama anak, udah mulai besar. Sekarang kan masih kecil kan, nanti Rafathar umur 5, 6, 7 tahun aku bisa dampingin dia. Jadi aku dari umur 13 tahun sampai sekarang tuh udah hampir 15 tahunan lebih lah. Kerjaannya setiap hari tuh dari SMA syuting terus gitu. Pergi pagi, belum pagi, punya banyak hal juga gak bisa dinikmatin karena saking waktunya habis di lokasi syuting. Makanya aku punya targetnya umur 35, kalau materi kan dicari terus juga tidak ada habisnya ya. Aku juga pengen punya waktu sama keluarga, sama anak, bisa menikmati waktu sama mama aku juga. Tapi Rafathar belum punya adik, belum dia butuh perhatian dari orang tuan. Selain syukuran untuk Rafathar, hari itu juga Rafi mengubah gaya rambutnya dengan model terbaru. Ya, sebagai publik figur, Rafi tentu sadar bahwa penampilan yang kekinian adalah modal utamanya untuk tetap eksis. Dan berbicara eksistensi karirnya, Rafi memang sudah menetapkan target. Kapan dirinya akan berhenti menekuni karir di panggung hiburan tanah air. Maksudnya, punya target. Karena kan sekarang gue kerja gila-gilaan. Gue punya target sampai umur 35 tuh gue mau santai. Mau syuting ya syuting, mau bikin film ya bikin film, udah bukan prioritasnya bukan kerja lagi. Sekarang kan umur masih mau 30, masih ada 5 tahun lagi. Aku geber ke bisnis, ke film, ke semuanya gitu. Jadi umur 35 ke atas udah bisa menikmati waktu sama istri, sama anak, udah mulai besar. Sekarang kan masih kecil kan, nanti Rafathar umur 5, 6, 7 tahun aku bisa dampingin dia. Jadi aku dari umur 13 tahun sampai sekarang tuh udah hampir 15 tahunan lebih lah. Kerjaannya setiap hari tuh dari SMA syuting terus. Pergi pagi belum pagi, punya banyak hal juga gak bisa dinikmatin karena saking waktunya habis di lokasi syuting. Karena aku punya targetnya umur 35, kalau materi kan dicari terus juga tidak ada habisnya ya. Aku juga pengen punya waktu sama keluarga, sama anak, bisa menikmati waktu sama mama aku juga. Tapi Rafathar belum punya adik, belum dia butuh perhatian dari orang tua. Penampilan baru dari Rafi Ahmad, eksklusif. Gimana menurut anda pemirsa rambut Rafi Ahmad yang baru, apakah lebih baik yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya yang warnanya hitam. Tapi ya kita doakan saja apapun jenis rambutnya Rafi Ahmad, semoga anaknya ini Rafathar filmnya bisa menghibur kita semua. Betul. Umur satu tahun main film, kalau anak zaman dulu kan ditanya kamu cita-citanya apa, mau jadi artis main film. Kalau Rafathar mungkin beda lagi. Sebelum bisa bicara dia sudah main film. Tapi penasaran ya kalau umur satu tahun syutingnya gimana, cuma diem. Nah itu dia, kita juga pengen tahu apakah ada gerakan-gerakan lucu saja ataukah hanya ketahuannya saja. Kita nanti kan penasaran banget ya, film dari Rafathar ini seperti apa. Kita doakan yang terbaik termasuk juga untuk Rafi Ahmad yang memahamu pensiun umur 35 tahun. Bapak umurnya berapa? Saya, ya kurang lebih gak jauh dari Rafi Ahmad lah ya, tapi kayaknya aku pensiunnya masih lama ya pemirsa. Masih lama banget ya? Lama banget. Gak apa-apa, yang penting berdoa berusaha ya Pak ya. Terima kasih loh untuk sarannya. Dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat ada seorang Revalina S. Nemat dan juga sang suami akan bercerita tentang perkembangan putranya yang berusia 10 bulan. Ya beritanya akan hadir saat lagi, tetap di Insight Pagi. Sabar ya Pak. Sabar ya Pak. Sabar ya Pak. Terima kasih.